Halo game, bertemu lagi di channel kesayangan kita, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya, tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Desainer Ivan Gunawan akhirnya menghibahkan boneka miliknya, sahabat Ayu Tingting, Ruben Onsu dan Wendy Cagur itu ungkap pemicunya. Namun, imbas respons masyarakat itu, Ivan Gunawan terpaksa menghibahkan dua bonekanya itu. Ivan Gunawan juga sedih saat hobinya dinilai bikin gaduh halayak ramai. Memang, hobi baru Ivan Gunawan memelihara boneka yang dianggap seperti bayi menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian mengatakan bahwa hal tersebut tak baik. Namun ada pula yang mengatakan bahwa mengadopsi boneka ini bisa membantu seseorang dengan masalah psikologi. Mengenai hal itu, Ivan Gunawan tampak kesal saat hobinya dituding bikin gaduh. Hingga akhirnya, Ivan Gunawan memutuskan untuk menghibahkan boneka tersebut kepada orang lain. Alhamdulillah karena saya merasa bahwa saya juga milik masyarakat jadi saya sudah tidak memelihara lagi. Sudah saya kasih ke orang. Hujar Ivan Gunawan. Menanggapi hobi yang dilaponinya terkesan membuat onar. Pria yang akrab di sapa Igun itu mengaku sangat sedih harus kehilangan sosok boneka yang dicintainya. Dia juga menegaskan dirinya bukanlah pemuja roh. Sedih ya pasti karena jujur saya jadi tidak punya ruang privasi buat saya. Karena saya hidup bukan buat orang ya. Saya juga bukan pemuja roh. Saya juga bukan tukang mandiin kembang. Katanya. Igun Gunawan sangat menyayangkan sikap dan respon warga net yang mencibir bahkan mengusik dirinya secara berlebihan. Buat saya sangat disayangkan saja apa yang saya suka kok orang jadi terlalu mengurusi gitu. Aku paling tidak suka dikomentari sama siapa yang tidak kenal siapa aku. Curhatnya. Meski kini boneka miliknya telah dihibahkan. Namun sayangnya, desainer kondang itu enggan memberikan tanggapan lebih lanjut terkait kepada siapa boneka miliknya dihibahkan. Nanti kalau gua kasih tahu. Nanti orangnya lu cari lagi. Pungkas Ivan Gunawan. Sempat sewa babysitter. Sebelumnya pria yang mengaku sangat menyukai Ayu Ting Ting itu sempat mencuri perhatian karena mempekerjakan dua babysitter untuk mengurus dua boneka bayi miliknya. Seperti diketahui, Ivan Gunawan sudah berkali-kali mengatakan jika dirinya telah menganggap dua boneka miliknya seperti anak sendiri. Hal ini tentu menjadi alasan kenapa dirinya mempekerjaan babysitter untuk dua boneka bayinya. Aksi Ivan Gunawan itu kemudian mengundang komentar dari rekannya sendiri. Yakni Ruben Onsu. Sebagai informasi, Ruben juga memiliki boneka namun dirinya tidak sampai seheboh Ivan Gunawan yang sampai memperkejakan babysitter. Gue mah gue taruh aja di bangku. Nggak gue taruh di tempat tidur. Lo, Ivan Gunawan, ngapain sampai dibawa-bawa ke mall? Ada babysitter. Nggak capek itu babysitter. Kata Ruben Onsu. Mendengar ucapan Ruben, Ivan Gunawan kemudian membenarkan jika dirinya memperkejaan babysitter demi merawat baby doll miliknya. Babysitter anak-anak Ivan bernama Agung dan Aldi. Beneran, masing-masing, menjaga, satu, boneka. Pagi dilap pakai tisu basah. Ganti baju. Baju siang sama, baju tidur beda. Ujar Ivan. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Jangan lupa like and share-nya ya.